Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan hari ini saya akan membahas tentang cara membuat tabel dan daftar tabel dalam membuat tabel biasanya ada sebuah penglabelan dan penglabelan tersebut nanti tergantung dari posisi per bab yang nantinya kalau sudah selesai membuat tabel dari bab 1 sampai dengan bab terakhir kita akan koneksikan dengan daftar tabel secara otomatis sama halnya dengan sebelumnya yaitu membuat daftar isi daftar isi juga disini bisa terbuat secara otomatis kita contohkan nanti dengan contoh 2 bab kita coba di bab 1 kita buatkan tabelnya untuk sekedar contoh saja disini kita buat nomor nama barang jumlah jumlah contoh disini kita buatkan nama barangnya sandal yang kedua se batu jumlahnya kita masukkan saja oke kita posisikan di tengah dan biasanya kalau kita membuat tabel ada judulnya kita contohkan disini judulnya nama barang ke 1 jangan lupa semua tag untuk karya ilmiah kita ubah menjadi fontnya times new roman ukurannya 12 nah dalam judul disini kita buatkan labelnya dan sebuah label disini akan mengacu kepada letak posisi dia berada di bab mana nah untuk kali ini untuk judul nama barang ke 1 adalah berada di bab 1 nah untuk membuat labelnya kita posisikan kursornya di depan judul tabel mas kita masuk ke reference kita pilih insert caption ini ya insert caption nanti yang kita buat disini adalah tabel tapi tabelnya tabel tidak seperti ini kita harus buatkan sendiri caranya disini kita new label kita klik nah karena posisi tabel ini adalah di bab 1 kita buatkan tabel spasi 1 titik ya karena posisinya di bab 1 kita ok nah ini dia ya disini sudah terbentuk tabel 1 nah artinya bahwa tabel spasi 1 titik itu berada di bab 1 dan belakangnya adalah urutannya kita ok nah seperti ini kita sedikit edit terus kita ubah menjadi time yurman ukurannya 12 warnanya hitam kita letakkan di tengah ok seperti ini contoh lagi masih di bab 1 ya kita copy aja ok kita kasih judulnya ok seperti ini kita kita kasih label lagi masuk ke reference insert caption nah disini masih posisinya di label tabel spasi 1 titik nah kita ok aja nah secara otomatis nanti disini akan berurutan menjadi tabel yang kedua kita edit lagi times new roman ukurannya 12 posisi di tengah warnanya hitam nah ini contoh untuk tabel yang berada di bab 1 untuk penimbolannya adalah tabel spasi 1 titik 1 tabel spasi 1 titik 2 dan seterusnya oke sekarang kita coba di bab 2 ya kasih judulnya nama barang ketiga ini contoh aja caranya sama masuk reference terus pilih insert caption nah sekarang sudah tidak menggunakan lagi tabel spasi 1 titik tapi menggunakan tabel spasi 2 titik karena posisi tabel adalah di bab 2 kita masuk new label kita buat label baru tabel spasi 2 titik oke nah untuk belakangnya adalah nomor urutnya kita oke oke kita atur lagi untuk jenis fontnya ukurannya posisi dan warnanya nah ini berlaku untuk di tabel berikutnya kalau masih ada tabel di bab 2 berarti untuk labelnya adalah tabel spasi 2 titik 2 kalau kita di bab 3 berarti baru ya untuk labelnya berarti tabel spasi 3 titik dan seterusnya oke disini saya contohkan ada 3 tabel dalam 1 dokumen kita masuk ke daftar tabel nah sekarang kita hubungkan posisikan untuk kursinya adalah di bawah daftar tabel setelah itu masuk ke reference pilih insert table of figure kita klik nah ini untuk settingannya yang kita rubah adalah dari caption labelnya aja oke yang pertama tabel spasi 1 titik kita pilih kita oke nah disini akan tampil 2 tabel terus ada satu lagi ya untuk tabel di bab 2 masuk ke insert table of figure nah posisinya di tabel spasi 2 titik oke oke nah itu dia nah ini caranya hampir sama dengan pembuatan daftar isi cuma disini untuk labelnya sendiri-sendiri jadinya harus kita munculkan masing-masing bab oke tinggal kita rapikan disini kita rapatkan nah seperti ini ya ya nah jika kalau nanti ada penambahan table dari tiap disini sudah ada fasilitas namanya update nanti tinggal di klik kanan update fill ya sama halnya dengan daftar isi nanti kita pilih update entry table setelah itu di ok oke oke demikian tutorial cara membuat tabel dan daftar tabel dalam sebuah dokumen semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.